Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube masih bersama S4 Channel Pada malam ini saya akan mengganti kepala mesin bore saya yang sudah rusak Dan iseng-iseng saya coba syuting Siapa tahu ada manfaatnya buat Sobat Youtube Namun sebelum videonya saya lanjut seperti biasa Dukung channel saya dengan cara klik pada tombol subscribe dan juga notifikasi loncengnya Oke terima kasih yang sudah subscribe Semoga dimurahkan rizkinya diberkahi kehidupannya Dan video saya lanjutkan Sebelum membuka bagian kepala boran Pertama kita lepaskan dulu bagian pisau Pisaunya kita lepaskan dulu Nah disini di dalam sini Di dalam Ada Baud Yang dibuka menggunakan obeng Dibuka menggunakan obeng Namun punya saya ini di dalamnya sudah putus Karena salah membuka Saya salah membuka jadi di dalamnya sudah putus Dan nanti jangan lupa membuka Membuka baud yang ada di dalam sini itu Putarannya terbalik Jadi kalau kita biasanya membuka itu ke arah kiri Ke arah kiri Nah untuk membuka ini Ke arah kanan itu membuka Nah itu kita lepaskan dulu Baru kita lepaskan bagian kepalanya Dan ini Biasanya untuk yang model Polak-palik Dan ini yang kebalikannya Itu kalau model ini Di dalamnya itu ada Baud Dibukanya itu pakai Obeng kembang Atau obeng plus Dan untuk membuka kepalanya sendiri Setelah Baud yang ada di dalam Sini sudah Bisa dibuka Baru kita buka Buka kepala ininya Dan untuk membukanya Kita mengikuti Arah Putaran bor Putaran bor Kesini Jadi untuk membukanya pun Arah mata bor Arah putarannya kesini Untuk membukanya pun Arahnya sama Saya membukanya dengan cara Digetok Oke sobat youtube Sudah terbuka Nah Ini sudah hancur Nah ini yang Baud yang saya maksud Jadi Setelah dipasang Disini ada baud Cuma punya saya sudah potong Karena salah Salah Putar Jadi Baud yang di dalam sini potong Oke sobat youtube Saya akan menggantinya Dengan yang baru Oke Tinggal Masukkan Kemudian Getok Tadi untuk membuka Digetok arah sini Berarti untuk Mengencangkan Getok arah Perlawanan Dan untuk Mengencangkan Getok bagian yang ini Tidak usah terlalu Memaksakan Karena Saat bor ini Kita pakai Dan Mata pisau Menggigit Otomatis Dia Sudah Kencang Apalagi Kalau baudnya Masih ada Tinggal Lalu kita pasang Baud yang ada Di dalamnya Ini punya saya Sudah potong Di dalam sana Ada baud Cuma Cuma dia Apa itu Deratnya itu Terbalik Dari yang umum Jadi kebalikannya Yang umum Oke sobat youtube Kita coba dulu Nah ini Ini masih kendor Kalau kita Balikan Dia akan Lepas Otomatis Oke sobat youtube Videonya sudah selesai Dan terima kasih Sudah menonton Untuk para seniorku Silahkan tambahkan Masukan pada kolom komentar Agar video ini Lebih Sempurna Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh